Wuuuh! Ip, belum sampai habis Wow, emang tumpah Tumpah-tumpah Nah, identik dari tankarik Aceh ini sampai berbusa Yang ini gua bikin yang original Ada Aceh, yang nasi goreng Aceh Terus karu kambing, canek, canek midun, sama roti jod Hmm, serius? Hmm, serius? Terima kasih 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 Ready, Mbak? Let's go Pertama kita harus siapin apa dulu? Pertama, ini kan kelasnya udah kita siapin Oke, kita siapin kelasnya dulu Kita tuangin susunya Oke, kita tuangin ya Berapa? Berapa banyaknya susunya? Wow, susunya panas ya? Nanti aku bilang Stop Stop, segini Kita rasa segini susunya Ya, dan ini ya Lagi Wuuuuh Oh, emang beda ya? Ya Ini ada banyak And then Apa lagi itu, Mbak? Gimana? Ini ya? Tehnya boleh, ini satu yang original boleh Ini yang saya gunakan Oke Original dulu deh Oke Original ya Ini original ya Ya Kita tuang Wuuuuh Yes Nah, ini kita tuangin disini ya Iya Seh Oh, satu inihan Oke Terus langsung dituang sini? Iya Oke Kita taruh batu yang ini Kita taruh batu yang ini? Iya Oke Ini gue pengen coba nih Guys Kita tuang Kita taruhnya Wuuuuh It Sampai abis Wow Emang tumpah Tumpah-tumpah Nah Identik dari tankarik AC-nya ini Sampai berbusa Tuh, yang ini gue bikin yang original Wuuuuh Tumpah-tumpah apa nih, Mbak? Gak apa-apa, Kak Wuuuuh My God Lagi Wuuuuh Kurang tinggi ya saya Coba kalau Mbaknya gimana? Hahaha Duh Hahaha Iya, dia semakin tinggi dia semakin tinggi Wuuuuh Amazing Wuuuuh Hahaha Cepat ya Perbedaannya beda-beda ya Hahaha Iya kan, udah belajar Oke Kalau udah lama-lama Yes Uuuuh 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 Oke, saya lihat Uuuuh Ini dia busanya Nah, ini dia, Beb Udah jadi tankariknya Kau akan perbedaannya Kalau tankarik AC-nya Ada busanya Karena tarik di tarik di tarik Saya jadi juga bisa Gue pengen cobain Yuk, kita cobain Nah, ini dia Perbedaan Teh tarik AC- sama teh kocok Kenapa sih namanya teh tarik? Karena proses pembuatannya itu ditarik Sehingga dia menghasilkan busa Lihat nih, perbedaannya antara teh tarik dengan teh kocok Kalau ini dikocok biasa gitu Dan kalau teh tarik ada busanya Nah, gue pengen cobain dulu Teh tariknya Pertama-tama pas gue cobain Emang busanya itu emang kental banget Dan juga ada pahit-pahitnya dikit dari tehnya Walaupun sebenarnya ada komposisi manisnya Manisnya itu di bawah sih Manis di akhir Karena emang Susunya itu Pas pertama kali dikocok Pertama kita masukin susunya dulu Seperti yang tadi gue buat Tapi emang ini bener-bener tehnya Kacau sih Kayak bener-bener khas Aceh Yang ada pahit-pahitnya dikit gitu Dan dia juga disini Selain ada rasa original Dia ada green tea Nih Nah, coba ya gue pengen cobain yang tanpa tarik Kurang lebih sama sih rasanya Coba bedanya kalau yang teh tarik itu ada busanya Oke Selain teh tarik dan harian minum lainnya Gue juga disini udah pesen Ada mie Aceh Wah Ini udah biasa ya kalau orang Aceh tuh Ada mie Acehnya Dan juga ada nasi goreng Aceh Terus kari kambing Cane Cane idung Sama roti jod Oke Oke Pertama kali gue langsung mau cobain Mie goreng Acehnya Wow Ini yang kering gue pesennya Ini Aceh spesial Dan spesialnya Di teh tarik Aceh lawan yang kini Dia tuh secenya langsung dari Aceh Yang gue tuh emang orang Aceh Apakah taste-nya sama seperti yang di Aceh Seperti yang di Aceh Bu Strong banget buku Acehnya Ngapal lagi Mimpinnya Hmm Dia ada kacangnya juga Dan karena ini spesial Dia Kasih Udang Nih Perbedaannya mungkin sama yang lainnya ya Menurut gue ini telurnya juga cukup banyak Rasa Bumbunya Strong banget Hmm Tapi sayurannya Rada sedikit Hmm Oke Langsung nextnya Masih goreng Aceh Yang Disini ada telurnya Mana spesial Wih Uh Potongan-potongan dagingnya gede-gede ternyata Daging cincangnya Hmm Makan di bed Kedet Sampai gue keingetan Wah Baru berapa suap Tapi enak Nah Walaupun potongan daging Dari Nasi goreng Aceh ini gede-gede Tapi Matangnya sempurna Ini gak aneh Enak Telurnya Telur mata sapi Hmm Hmm Rempahnya strong banget Ini yang gue suka dari Makanan-makanan aja nih Hmm 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 Enak Approve it Disini menurut gue lebih strongan ini Karena ini ada rasa pedesnya Kalau ini gak Gue belum Terasa pedesnya tadi Nah Dari pertama kali dateng Gue tuh udah intip ini banget duluan nih Karinya Dia Karir kambingnya itu Daging kambingnya itu Gede-gede-gede Hmm 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 Empuk Ini yang kental banget Ini juga kentangnya Kentangnya Kentangnya-kentangnya itu juga kental Jujur ya Gue baru pertama kali banget Cobain karir kambing yang Potongan kambingnya itu Gede-gede banget Biasanya kesehat sih Atau ya ampun Ini lah nih Guys Cana tuh Bener-bener Sampai bawah Dagingnya gak terlihat Kacau udah bener banget Gue tarik acero maun kalian Kalau kesini harus kesenang Karir kambingnya juga Dan biasanya Dimakan itu pake Cane biasa Wuuu Ini dia nih Biasanya kalo kondangan-kondangan tuh Kita akan makan cane Make Bumbu aslinya Ini aja udah terlalu Cukup Tuh 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 Yang Cukup Tuh 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 Abuh, biar kayak dinyemak gitu loh guys, nih, wuuuh, liat nih bunyi, makin strong banget, ini pun canis sendirinya udah enak, ditambah lagi bumbu, kari kambingnya, buh, hmm, 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 Uuuuh, bener-bener, emang ga salah kalo emang bener-bener, ini tuh yang bener-bener orang itu, karena semua tes baru gue nyobain tiganya nih udah bener-bener strong semua, kuah rempahnya dapet, karinya enak, dagingnya gede-gede, uh, oke, lanjut lagi roti jonya, biasanya kan kalo kita liat, roti jonya itu panjang, tapi ini ciri khasnya dari teh kari kacara Ombangun, Ya porsinya porsi-porsi anak tongkrongan lah, ya kan? Ntar gua minta langsung aja, pake tangan nah dia Dia tuh di bakar dulu, dalemnya tuh ada smoked beef mayoni tu, kita intip dulu dalamnya Tuuu, keju, smoked beef, atasnya di-tersi dulu nah dia Ya takut ya Tony, nah Nah, dicocokin ya Eh Hmm Minionnya tuh berasa banget Serta ada bawangnya juga ya Tapi rotinya sendiri tuh udah lembut Ini enak kalo pake saus nih kayaknya Tapi udah ada sentuhan sausnya Yang gue bingung kenapa atasnya langsung aja Dauh saya begini Ntar kita tanya sama ondernya ya Dan terakhir Emang signaturnya dari Taitarik Aceh ini ada cani Yang buat Pak Mijun Yang ini yang buat Pak Jon Emang kreasinya Ini udah manis Bentuknya udah di tekstur apa namanya kayak bunga Dessertnya enak banget penutupnya Setelah pedes-pedes ini manis Wah ini favorit sih Dessertnya emang gak pernah salah ya Emang pemanis banget Tebel Ini ada kejunya gak sih? Enggak Kira keju ternyata emang lapisannya Ini bisa juga kalian bisa dikosk ya Keju parut Ini juga ada Di aja tuh terkena juga kopinya Namanya Sanget Sama-sama ngerti Kopinya makan kopi gaya Langsung kita cobain Tapi gak terang-serang ya kopinya Oh karena dia ada sentuhan susu ini juga Enak-enak Kejadian gue tuh gak bisa banget kopi yang terlalu serong karena Misalnya lambung gue udah ngeroyokin Tapi ini enak Kopi gaya Aceh Saburan susu Sama-sama ngerti kenapa yang aneh sangat Ah Nah Gue seneng banget Akhirnya bisa cobain teh tarik aja rawa bangun Karena yang punya teh tarik ini adalah temen gue Langsung aja kita panggilin ya Mahal Arvina Yeay Biasanya gue tuh review sama Miss Earth Sama pemain film Sekarang gue langsung review makanan depan ownernya langsung Yang punya restoran teh tarik Aceh rawa bangun Kenapa sih Hel lo pengen buka teh tarik Aceh ini saat PSBB PSBB gitu ya kan Sebenarnya sih niatnya emang udah dari tahun lalu Mau buka teh tarik ini Cuma emang baru jalannya di tahun ini Dan tiba-tiba ada corona Itu kan kita gak ada yang tau kan Iya betul-betul Jadi itu-itu kita sambil buka loongan aja sih Asik Jadi emang mau buka loongan untuk orang-orang yang kena PHK kali ya Dan uniknya teh tarik Aceh ini tuh Katanya semuanya tuh orang-orangnya dari Aceh ya Bumbu gue dari Aceh ya Bumbu gue dari Aceh Itu yang membuat perbedaan Iya Oke Jangan tegang dong Gue tegang amat Gue yang tegang nih dari tadi di review makanan Dilatin ownernya langsung coba Bayangin Nah menu favorit lo disini apa nih sebagai owner Pertamanya canemidun Canemidun approve it banget tadi gue cobain Pas dessertnya ini tuh Ini unik banget kan Ini unik Ini tuh bener-bener gak ditemuin dimanapun Walaupun Karena dipengin cuma canis susu Iya Tapi ini yang gak ada dimana-mana Gak ada dimana-mana Oke jadi tuh dari tadi ya Helg gue tuh dicobain Mee nya Nasinya Curry nya Itu emang bubunya tuh strong banget Karena lo mungkin datengin bubunya tuh dari Aceh langsung Ketika gue udah dapetin yang strong-strong ini Langsung nih dessertnya ini BAH! Parah Melded banget ini tuh manisnya dapet Baru kayak biasa aja tapi tadi makan Lu pasti kalo kesini ini bubunya ya Ini iya iya Meldih banget Sampai lagi Helg Ini yang paling favorit yang terlainnya Hmm paling ya Roti jone juga sebenernya suka Roti jone Oke Gue sebenernya pengen nanya Helg Kenapa sih roti jone nya ini tuh atasnya ada daun sliddy nya? Biasanya kan gak ada kan roti jone Di dalam ya? Biasanya di dalam Jadi kayak gue tuh pengen makan apakah langsung sama daun sliddy nya atau gimana Kenapa gue buka tadi daun sliddy nya? Karena gue bingung cara ngebelahnya gimana Jadi kayak gue intip dalamnya Terus ini bedanya ada Bawang bombay Bawang bombay Iya emang ada bau-bau bombay nya Jadi pas gue makan ada krenyes nya gitu sih Kayak ada krenyes dari bawangnya Jadi sebenernya Roti jone yang pengen disampaikan di konsep ini adalah Ketika orang makan roti jone tuh ada krenyesnya Beda banget sama roti jone yang lainnya Kalo temen-temen liat kan pasti Roti jone tuh panjang Gede gitu kan Tapi ini tuh dia Malah dusru sayurannya di atas Oh Gitu Kalo lo suka yang mana nih Gabi? Gue suka yang midun Parah pak midun The best banget eksperimin pak midun Harus banget cobain midun Kenalin dong sama pak midun Canda Canda sama ini Gue mesh nya adalah di Gutu ya Helg Gue gabung Helgutu sering banget makan Kari kambing Tapi ga pernah dagingnya gede-gede Ini bogem banget Apa karena gue dateng jadi bogem-bogem apa gimana sih Helg Emang artinya gede-gede Emang artinya gede-gede Jadi lo ga bakal rugi deh datang kesini Liat nih Si gede-gede gaban Lo bayangin dan kambingnya pake kambing betina Dari Aceh ga tuh? Engga jauh Engga jauh 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 Pokoknya bubuk-bubu rempahnya semua dari Aceh Jangan lupa kalo Hacane cacauin sama kari kambing Sama kari kambingnya Sama ini sih tadi gue pengen cobain yang gelintinya Tengah tariknya Beuh Udah 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 bosen ya Udah udah bosen ya Nama ini nih Sangir Sama-sama ngerti kenapa namanya Sangir Ya bingung ga lo? Engga ya? Bingung Tapi sebenernya ini emang udah kasih Aceh sih Oh iya Kopi Gayo ya Kopi Gayo tuh emang dia tuh terkenal banget Ini ya Gak bisa banget Kopi Strong Walaupun gue orang Aceh Tapi tadi pas gue cobain ga terlalu strong Karena emang ada perpaduan susunya Dan dia tuh ditarik juga Gitu Bahkan gue ngerasa tetariknya lebih pahit dari tadi Serius? Gue ngerasanya kayak gitu Apa mungkin Gue udah nyobain langsung tadi Kasama tetariknya gitu Best semua sih Tapi ini ngerasih tiga-tiganya ini emang hafal deh kawannya Makanan apa dessert? Kalo dessert udah pasti madun Tadi kan udah mau makan Eh... Tetariknya sih Pasti tetarik Aceh Rawamangun Beuh Semua Kalo mie aja sama nasi goreng aja sebenernya bisa ditemuin dimana-mana Ya kan Emang bedanya dari sini tuh ada mie dunnya Karikan bingung gede Ya kan Kopi Sanger Beuh Pokoknya temen-temen semuamu di Jakarta, Bekasi Harus cobain tetarik Aceh Rawamangun Yang Rawamangun pokoknya ya Oke Sekian keseruan gue bareng Rahel bersama owner tetarik Aceh Rawamangun Jangan lupa subscribe, komen, like, atau follow Instagram Makan You Beb untuk ada rekomendasi kuliner lainnya Atau Rahel mau promosi Instagramnya At Rahel Armina Dan tetarik Aceh Rawamangun juga ya Tetarik Aceh Rawamangun juga harus di follow Oke See you on the next video